Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal Rizdianto dari IIN Salatiga Kepada teman-teman dari IIN Salatiga Berikut ini adalah tutorial sederhana Untuk mengubah template ya Mengubah tema yang ada di jurnal dengan OJS3 Nah ini jurnal of romantic research yang saya kelola Ini tampilannya default ya Apabila ingin mengubah tampilan yang agak berbeda Karena kalau seperti ini harus menyiapkan banner yang besar Dengan ukuran 1280 piksel x 267 piksel Nah kalau kita mau tampilan yang agak berbeda Yang lebih sederhana ya Yang berbeda dari default kita klik dashboard ya Kemudian kita coba masuk ke website ya Website kemudian plugins ya Plugins kita langsung ke bawah aja Scroll ya Nah ini ada bootstrap 3-based team ya Ini satu team plugin ini terdiri dari buahnya ya Sudah 15 itu berapa kita centang kita tick aja ya Ini sudah tersimpan Nah kemudian kita coba untuk masuk ke appearance ya Nah appearance ini akan ada beberapa pilihan ya Coba kita refresh ya Sudah di tick tapi belum berubah di sini Oke kita ulangi Kita ulangi ya Sudah tercentang ya Kita kembali ke appearance ya Nah ini muncul ya Saya refresh tadi muncul bootstrap 3-based team ya Nah ini ada lumayan banyak ya Nah kalau defaultnya bootstrap Itu kita save ya Kita bisa lihat di sini kita klik kanan ya Ya Tampilannya seperti ini ya Jadi banner yang besar tadi jadi kecil Nah kemudian seperti ini Ini defaultnya ya Saya kira sudah bagus ya Ini footernya juga mempengaruhi ya di sini Nah kalau kita balik ke sini Kita pilih yang Superhero misalnya ya Kita klik save Kita buka ya Kita buka Mana tadi Nah ini jadinya seperti ini ya Jadinya berlatar belakang yang agak gelap ya Nah jadi bagi teman-teman yang agak kesulitan menata tampilan ya Bisa memilih bootstrap 3-based team ya Kalau teman-teman yang bukan dari INSALA 3 Yang menggunakan OJS 3 ya Minta tolong dari tim IT-nya untuk mengupload pada kontrol panel Pada indeks HTML e-journal ya Jadi seperti ini menurut saya bagus ya Ada pilihan jurnal misalnya Kita klik Nah kita klik Ini kita refresh ya Nah seperti ini Jadinya merah-merah ya Linknya warna merah Jadi silahkan memilih yang disukai Kalau saya karena memang sudah menggunakan Suka menggunakan default ya Tutup ini ya Oke Saya kembalikan lagi ke Posisi awal Tampilan default Karena saya suka warna-warna yang backgroundnya seperti ini Oke Saya kira cukup untuk tutorial hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh